Pihak rumah sakit tak berani Pekanbaru, Riau mengungkapkan Ustadz Tengku Zulkarenain dirawat sejak Mei 2021. Saya melakukan safari dakwah di sejumlah tempat di Pekanbaru, Riau. Saat datang ke rumah sakit, Ustadz Tengku Zulkarenain menjalani tes swab PCR dan hasilnya positif COVID-19. Setelah dirawat, kondisi kesehatan Ustadz Tengku Zulkarenain menurun dan kritis pada Senin siang hingga sore. Di ICU dan yang agak memburuk itu mulai tadi siang, kita berikan ventilator, pernafasan tambahan, dibantu nafas tambahan dengan siang tadi yang memburuknya. Sebelum dibakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19 di Pekanbaru, Riau, jenazah Ustadz Tengku Zulkarenain disolatkan di halaman rumah sakit. Pihak keluarga yang ditemui usai menyalatkan jenazah mengungkapkan permintaan maaf atas segala kesalahan Ustadz Tengku Zulkarenain. Ustadz Tengku Zulkarenain kelahiran Medan, Sumatera Utara meninggal dunia pada usia ke-57 tahun. Ia menjabat wasik jen Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI periode 2015 hingga 2020.